Intro Selamat datang kembali di channel Hariwar, bagaimana kabarnya hari ini? Kemudian semoga sehat selalu Pada video kali ini kita mempunyai sebuah pembahasan yang sangat menarik mengenai tembok misterius yang berusia ratusan tahun Pada saat ini, di seluruh dunia telah banyak ditemukan berbagai situs arkeologi yang menghasilkan beragam tanda tanya dan membuat masyarakat terkesan dengan keberadaannya Salah satunya mulai dari tembok Hadrian yang merupakan tembok pertahanan yang terbuat dari batu dan tanah yang dibangun pada masa kekaisaran Romawi yang berada di Britania Raya Tembok ini dibangun untuk menjaga kekaisaran untuk melindungi dari dua suku barbar di Celtics Pekerjaan dimulai atas perintah kaisar Romawi, Hadrian dan membutuhkan sekitar 6 tahun bagi 15.000 tentara infanteri untuk menyelesaikannya Selain tembok itu sendiri ada menara, benteng, dan barak Panjang tembok Hadrian diperkirakan bisa mencapai 117 km dari Segedunum, Walsan, Sungai Tain, hingga ke pantai Solweilfeld Sedangkan lebar tembok Hadrian ini mencapai 6 meter dan tinggi 3,5 meter Dinding ini merupakan contoh penting dari asetektur militer kekaisaran Roma Melihat keberadaan tembok tersebut dan bentuknya Hal ini mengingatkan kita dengan kejadian di Indonesia Tepat ketika pekerja yang sedang membuat jalur MRT di bawah tanah di Jakarta dibuat heboh Sebuah artefak kuno dan misterius berupa tembok besar yang diperkirakan berusia 3,5 abad ditemukan menghadang pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT Fasa 2 antara Bundaran Hotel Indonesia Sampai Kampung Bandan Tembok itu berada di bawah stasiun Jakarta Kota Lokasi yang hendak dijadikan stasiun bawah tanah proyek MRT Fasa 2 tersebut Dugaan sementara bahwa tembok besar itu adalah bagian dari benteng kota yang juga menjadi bagian dari tembok kota Batavia pada masa lampau Namun setelah ditelitil berlanjut, dugaan itu diragukan sebab selain struktur bawah tanah berupa tembok yang masih misterius itu Ada banyak temuan lainnya juga diantaranya adalah batu kubus besar dan cerucuk kayu dari abad 19 Dan hingga sekarang tembok besar tersebut belum diketahui dengan pasti bahwa tembok besar itu sebagai apa dan menjadi pertanyaan adalah seberapa panjang tembok tersebut Dan bagaimana bangunan besar dan struktur tebal tersebut bisa berada jauh di bawah tanah Serta siapa yang membuat struktur ini dan untuk tujuan apa Sebelumnya memang diketahui dataran rendah tempat bertumpunya kota Jakarta sekarang ini menurut taksiran telah berusia 5000 tahun atau 50 abad Taksiran itu berdasarkan hasil penelitian geomertologis atau lapisan bumi Berdasarkan penelitian dataran rendah ini Maka ternyata bahwa bentuk permukaan bumi seperti keadaannya sekarang ini dipengaruhi oleh tektonik Volkanisme, perbedaan iklim dan gerakan-gerakan perubahan pada permukaan air laut Sekilas sejarah sekitar 3,5 abad yang lalu Orang Belanda mengadakan hubungan dagang dengan pangeran Jayakarta Sejak kedatangan mereka untuk pertama kalinya pada tahun 1996 Barulah pada tahun 1617 Orang-orang Belanda diperbolehkan perdagang di Jayakarta Mereka mendapatkan sebidang tanah di perkampungan orang-orang Cina yang terletak di sebelah timur sungai Sejak itu dimulailah pembangunan gudang-gudang yang disebut Nassau dan Mauritius Luas Nassau adalah 50 ke 18 langkah Atau kurang lebih 40 meter x 14,4 meter Atau sama dengan 556 meter persegi luasnya Bangunan itu yang kemudian diperkuat pinggirannya yang disebut Headfront Van Jakarta Atau Benteng Jakarta Dalam masa itu Benteng Jakarta semakin mekar Sehingga luasnya 3 kali lipat luas semula Namanya pun diganti menjadi Kastil Batavia Namun demikian, bentuk kastil baru itu tidaklah banyak bedanya dengan Benteng Puno Yaitu persegi 4 dengan bastion-bastion yang menonjol Masing-masing disebut Parel, Diaman, Sapir, dan Robin Dan masih banyak tembok serta parit lainnya yang menjadi perluasan dari Benteng Belanda pada saat itu Menelisik Jakarta Tempo dulu memang mengundang decah kagum Kota yang dulu pernah dinamai Batavia ini hingga kini masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap Menelisik mengenai beberapa fakta tentang hal ini Pemerintah kolonial Belanda diakini juga pernah membangun sebuah terowongan Tepat di bawah Menara Syabandar yang kini lebih dikenal dengan sebutan Menara Miring Terowongan tersebut terhubung dengan Benteng Frederik Hendrik di Taman Wilhelmina Park Outford Dan Benteng Bawah Tanah yang kemudian dibongkar dan dibangun sebuah masjid yang kini disebut Istiqlal Di tempat lain di Jakarta juga ditemukan terowongan dan banker bawah tanah di Stasiun Tanjung Priok Stasiun Tanjung Priok dibangun pada tahun 1914 pada masa kolonial Belanda yang saat itu dipimpin oleh Eidenberg Lalu diresmikan pada tanggal 6 April 1925 Kemudian dimulailah penggunaan kereta rel listrik atau KRL Pertama dengan rute Stasiun Tanjung Priok ke Stasiun Jakarta Kota Pada masa itu, stasiun ini merupakan pintu gerbang Jakarta bagian utara sebagai tempat singgah sementara Karena ramanya kedatangan para tamu dari Eropa yang baru saja tiba di Batavia Dengan kapal-kapal laut yang merapat di Pelabuhan Tanjung Priok Sejalan dengan waktu, pada masa kini ternyata ada benda bersejarah peninggalan sejak zaman Belanda yang berumur ratusan tahun Dan juga telah ditemukan keberadaannya di bawah Stasiun Tanjung Priok Yaitu adanya keberadaan banker bawah tanah dengan pipa-pipa di dalamnya Bentangan pipa tua untuk sistem pengairan, keramik di kedalaman air 50 cm Dan tulang yang sudah berwarna kehitaman berhasil ditemukan tim arkeologi Dari Kantor Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Direktora Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang Sehingga dapat disimpulkan apakah bangunan tembok misterius yang berusia 3,5 abad di MRT Jakarta merupakan peninggalan banker pada zaman dahulu Dan sebesar apakah bangunan tersebut, serta bagaimanakah pembuatan pada masa dahulu Bagaimana berumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas Tetap nantikan video selanjutnya Aktifkan notifikasi video dari channel ini dan menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kemudukan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!